Oke, kali ini kita akan memberikan sebuah materi Nah ini, Mas Bershaw ini mau kasih materi nih buat lolos semuanya Nah ini mengenai gerak para pula atau biasanya nama lainnya gerak peluru Oh kan melengkung gini adek ya Cerut, nah kan gitu Atau ini gambar yang sudah bagus, ini sudah saya siapkan Nah ini gerak para pula nih Tuh, kan gitu ya Nah jadi dalam gerak para pula itu nanti pasti ada gerak yang sumbu X Nih, kan gitu, ada B Ada juga nanti gerak yang sumbu Y Nih, kan gitu, itu ada X, ada Y Nah, kalau gerak yang ke atas bawah kan dipengaruhi gravitasi, bener ya Nah, maka dia itu bisa dikatakan kalau yang sumbu Y itu GLBB Nih, kalau yang sumbu X itu berarti GLBB Ini kan ya, itu maka banyak orang bilang kalau gerak para pula itu adalah paduan dari dua gerak Yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan Nah, kan gitu Nah, Mas, berarti gimana kalau dalam gerak para pula nanti ada tiga hal penting Nah, ini ada tiga hal penting Oke ya, nomor satu dulu Ini yang penting yang pertama Ini mengenai fungsi kecepatan Posisi dan percepatan Tapi yang tidak tulis kecepatannya saja Jadi karena ada VX, ada VY Nah, bener ya Berarti nanti bisa kalau tulis ada VX, ada VY Nah, kan gitu Kalau VX itu kan V0 Kalau kamu uraikan Dikalikan dengan cos theta Tapi kalau VY V0 dikalikan dengan sin theta Lu kan enaknya gitu Tapi awas, karena ini kan GLBB ini Nah, berarti nanti ada dikurangi dengan GD Nah, kan gitu Inilah fungsi kecepatannya di gerak para pula Berarti kalau nanti kamu gambarkan disini Oh, nanti yang kesana ada VX Yang kesana ada VY Kalau disini yang kesana ada VX Nah, ini gantian VY-nya ke bawah Nih, kan gitu Karena dia kan udah mulai turun ke bawah Berarti kalau pas di titik puncak Cerut, di titik puncak Bener ya VY-nya 0 Hmm, tapi kalau VX-nya masih tetap Berarti kalau gerak para pula Di titik tertinggi VX-nya ada VY-nya 0 Hmm, kan gitu Oke, bisa dipahami ya Hmm Yang selanjutnya Nanti kalau ini diintegralkan Nanti ketemu SX Sama ketemu SY Nah, kan gitu Kalau SX itu ya berarti diintegralkan aja V0 cos theta kali T Karena kan terhadap T Berarti kalau yang ini V0 sin theta Dikalikan dengan T Tapi karena itu Nah, ini diintegralkan Berarti ini adalah Setengah GT Kuadrat Nanti sama Nanti sama Nanti kalau diturunkan Berarti ada AX Ada juga AY Nah, AY V0 cos theta Nggak ada T Turunkan Oh, 0 V0 sin theta Nggak ada T Turunkan 0 Min GT Turunkan Nah, min G Hmm, kan ya Inilah fungsi-fungsi Kecepatan di dalam Gerak parah Bula Hmm, kan ini Saya dipahami ya Tuh, prinsipnya kayak gitu Oke Yang kedua Nah, yang kedua Intinya di dalam Gerak parah Satu kecepatan Dua Itu adalah Kondisi Istimewa Hmm, ini kondisi-kondisi Istimewa Nah, dalam gerak parah Bula itu kan Yang istimewa Itu kan yang disini Nah, ini namanya P tadi P P P P Punca Nah, punca Loh, kan itu Kalau ini Titik terjauh Ini tinggi maksimum Ini jarak maksimum Nah, ini kondisi istimewanya Ada dua Tuh, beda Kalau disini Beda Nah, kalau disini Ini namanya apa ini Nah, ini biasanya Namanya Tai lalat Hehehe, ups Nah, kan itu Kembali ke jalan yang benar Nah Kalau kondisi istimewa Berarti ada Tinggi maksimum Ada juga yang namanya Jarak Maksimum Hmm Tinggi maksimum Nanti kamu bisa tulis V0 Kuadrat Dikalikan dengan Sin kuadrat Teta Per 2G Kalau jarak maksimum V0 kuadrat Sin 2 Teta Nah, berarti ini Kalikan 2 dulu Dibagi dengan Gravitasi Tuh, jangan sampai lupa nih Kalau kamu lupa Oh, V kuadrat VV Nah, kan enak Sin-sin Teta Nah, ini teta Haji VV Seneng-seneng Dengan 2 gajah Nah, kan enak Haji VV Seneng-seneng Dengan 2 gajah Nah, VV Kalau kan ini kuadrat V-nya 2 Haji VV Seneng-seneng Dengan 2 gajah Jangan Kan itu Astagfirullah Liatim Hmm, kan gitu Kalau ini Gampang VV Lo kan tetap VV Sin-nya 1 atau 2? 1 Tapi yang 2 siapa? Tetanya Nah, berarti Suaminya VV No, kan enak Suaminya VV Cowok atau cewek? Suaminya VV kan cowok ya Suaminya VV Seneng 2 teta gede No, kan pas Suaminya VV Seneng 2 teta gede No, kan gitu Ayo, mikirnya Jangan macam-macam Nah, jangan macam-macam Satu macam saja Yang ketiga sekarang Yang ketiga Warna-warni Yo, warna-warni Kalau yang ketiga Biasanya Ini waktu Nah, ini masalah Mengenai yang namanya Waktu Jadi gini, waktu Waktu dari ini O ke P Dengan P ke P Itu waktunya sama, nek Jadi kalau O ke P 2 detik Berarti P ke B 2 detik Nah, ini sama dengan O ke A Sama dengan O ke B Sama dengan P ke A Berarti Semua sama-sama Kalau O ke P 3 detik Berarti P ke B 3 detik A ke B Betul 3 detik P ke A 3 O ke A 3 Berarti O ke P Ke B Nah, benar 6 detik No, kan gitu Saya dipahami ya Nah, itu kuncinya gitu Itulah yang namanya Gerak para Bula Tadi gini Waktu O dari O ke B Sama dengan Waktu Dari P ke B Sama dengan Waktu Dari O ke A Sama dengan Waktu Dari A ke B Nah, ini sama juga Waktu dari P ke A No, kan gitu Nah, kamu kan tahu nih Waktu dari P ke A Itu kan Waktu untuk jatuh bebas Benar ya Nah, ini boleh Berarti Boleh Ini kamu ganti Dengan waktu Untuk jatuh Bebas Atau T nya akar 2H Dibagi dengan Grafitasi Nah, kan gitu Tapi gini deh Tapi Nah, ini ada Sedikit Ininya Tapinya Jadi gini Misal nih Misal Kalau H itu kan Di sini H maksimum Benar ya Nah, H maksimum Berarti H nya ini Kamu ganti H maksimum Juga boleh Coba-coba Dicek Oke, let's Check it out Let's check it out Berarti T sama dengan Akar 2V0 Kuadrat Dikalikan dengan Sin kuadrat Deta Dibagi dengan 2G Masih ada G Ini coret Ini hilang G G kuadrat V0 kuadrat Sin kuadrat Kalau di akar Berarti Akar Eh, kalau di akar Berarti hilang akarnya Hmm Berarti tinggal V0 Tinggal Sin teta Tinggal G Nah, berarti Ini bisa juga Kamu tulis Nuh, ini bisa juga Kamu tulis Jadi yang namanya T Boleh Kamu tulis V0 Dikalikan Sin teta Dibagi dengan Grafi Berarti Ini boleh Ini boleh Berarti Waktu dari O ke B Kamu boleh Pakai ini Boleh Pakai ini Hmm Kan gini Saya diperhatikan ya Berarti Kalau waktu Dari O Ke B Ke B Nah Berarti berapa Dua kalinya Benar Nah Itulah Itulah yang paling penting Di dalam Gerak Parabola Kan itu Nanti kita akan Mencoba Contoh-contoh soal Di dalam Gerak Parabola Tapi yang jelas Dalam gerak Parabola itu Yang penting adalah Fungsi ini Posisinya Posisi Kecepatan Percepatan Kondisi istimewa Dan Waktunya Jadi kamu Kutu paham Bahwasannya Gerak Parabola itu Tiga ini Hal ini Yang Kamu Kutu pahami Oke Semoga bermanfaat Buat Kamu-kamu Semuanya Sehingga Nanti Buat kamu Yang masih Kelas Satu Kelas Dua Kelas Tiga Yang mau Ujian Nasional Bisa Memanfaatkan Rekaman ini Dengan Sebaik-baiknya Oke Tiga-tiga 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 Terima kasih.